SLAVKO DAMJANOVIK DISAMBUT DUKUNGAN BONEK Kabar Persebaya sudah sepakat dengan back tengah asal Montenegro, SLAVKO DAMJANOVIK DISAMBUT ANTUSIAS BONEK, pendukung Persebaya. Saat ini Persebaya memang belum memiliki center back asing setelah resmi berpisah dengan dua back tengahnya musim lalu, Dusan Stefanovic dan Jan Viktor. Nama SLAVKO DAMJANOVIK masih terdengar asing bagi bonek, karena pemain 31 tahun itu belum pernah berkarir di Indonesia. Terakhir kali ia membela tim kasta tertinggi kompetisi India, Bengaluru FC, dan sudah resmi hengkang. Sebelum membela Bengaluru FC, pemain dengan tinggi 189 cm itu sukses membawa Mohun Bagan meraih trofi juara Liga India. Damjanovic juga telah mengoleksi beberapa piala dari berbagai kompetisi, termasuk Liga Montenegro dan Piala Afrika Selatan. Pengalaman tersebut diharapkan menjadikan lini belakang Persebaya lebih kuat. Senang, karena dari postur cukup bagus, tapi semua harus dibuktikan di lapangan, semoga bisa membawa Persebaya lebih baik, ungkap Joko Sugianto, bonek timika pada suriamalang.com, Rabu, tanggal 26 Juni tahun 2026. Dua pemain asing baru Persebaya menuju kota pahlawan. Kepastian datangnya pemain asing baru ini disampaikan oleh pelatih Persebaya, Paul Munster, meski berstatus baru, namun dua pemain asing yang akan bergabung ini tidak asing dengan sepak bola Indonesia. Dua pemain asing yang segera bergabung dengan tim kebanggaan bonek dan bonita itu berposisi sebagai gelandang. Satu merupakan gelandang asal Meksiko, Francesco Rivera, pemain berusia 29 tahun ini diharap bisa menjadi kreator di lini tengah bajul hijau musim depan. Sedangkan gelandang satunya lagi yang diproyeksikan untuk mengisi slot Asia ialah Mohamed Rashid, berbeda dengan Rivera, Rashid yang merupakan pemain asal Palestina ini lebih bertahan, karena ia berposisi sebagai gelandang bertahan. Munster menyampaikan kalau dua gelandang asing itu saat ini sedang perjalanan menuju ke kota Pahlawan, keduanya diproyeksikan untuk ikut bermain dalam aniversari game Persebaya melawan Persibo Bojonegoro. Nantinya, Munster juga akan mencoba pemain yang baru didatangkan saat laga melawan Persibo. Baik itu pemain asing maupun lokal, nah, Persebaya sendiri baru-baru ini mengenalkan pemain lokal terbarunya berlabel Timnas, Malik Risaldi. Kondisinya bagus, sekarang ikut latihan, pungkas dia.